Di video kali ini si Ari akan mencoba bertahan hidup selama 100 di Padang Mahsyar versi Cuan atau disebut juga sebagai Emerald Only. Di video ini si Ari harus menggunakan rumus matematikanya yang telah diajarkan guru Monster School waktu di Monster School dulu untuk dapat bertahan 100. 100 apa hayo? Jangan lupa subscribe juga channel ini agar cepat berkembang so langsung aja. Di hari pertama saya pun berjalan-jalan dan menemukan sebuah desa atau village gaes. Tapi desanya sudah ditinggalkan dan kotor banyak banget debunya sampai-sampai jadi sarang laba dua. Saya hanya numpang untuk kebang liar pohon saja serta mengambil daging empal goreng yang berserakan. Saya membuka isi peti harta karun rupanya ada cuan dan sari roti yang hampir kedaluarsa. Aku pun membuat perawatan dari tusuk sate untuk membuat VKX untuk mengambil batu untuk kegiatan bedah rumah serta ngambil isi peti harta karun lagi ada apel Fiji. Lumayan ada sari roti yang belum kadaluarsa tapi bentar lagi juga kadaluarsa. Saya mulai membuat beliung batu, kapak batu, pedang batu, cangkul batu, semuanya batu. Saya pun tidur numpang di rumah orang pertama kali karena saya malas bergelut dengan penduduk alam baka. Di hari kedua saya mulai bersih-bersih debu dan sarang laba-laba atau untung-untunglah serta jangan lupa ngambil barang-barang berharga seperti brewin stand spring bed gelut sini gelut hayoh gelut. Tidak lupa ngambil belas furnes, kasur lagi, serta jangan lupa ngambil smiting tebal. Saya tinggalkan desa dan jalan-jalan saya menemukan desa yang agak lumayan buat tempat tinggal daripada yang desa tadi sudah kotor, jelek, karatan, bahkan jadi sarang untung-untung. Maafkan saya Pak Airem Golem sebenarnya kamu baik tapi karena kamu terbuat dari besi jadi saya membutuhkan besi untuk dapat hidup. Dikarenakan desa yang disini kecil dan mayoritas pengangguran jadi saya jalan-jalan lagi dan tinggalkan saya nemu desa baru lagi desa kedua ya. Seperti biasa saya tumbalkan ini satpamnya, salah sendiri sih terbuat dari besi. Karena sama juga kayak desa pertama desanya kecil plus mayoritas penduduknya nganggur saya tinggalkan lagi saya nemu desa K3 guys. Desa yang ini kelihatan besar dan penduduknya lebih semangat kerja daripada desa yang tadi-tadi saya pun langsung naik. Kuda-kudaan saya tadi dapat sedel dari peti daripada gak kepake. Uh uh uh. Ihaa berasa jadi keboi. Kalian semua tau aku lagi mau ngapain? Ya mining cuan sambil menatap senja dengan airen PKX yang saya bikin. Keesokan harinya saya melakukan mining cuan seperti biasa hal ini saya lakukan agar saya bisa cepat naik haji. Wah sepertinya pak satpamnya sekarat nih harus saya tolongin nih dan aku pun juga ikutan sekarat. Saya tolongin biar dia tidak tersiksa dan cepat masuk surga. Saya butuh bantuan yaitu makanan saya beli nih sari roti di desa tetangga kemudian saya melakukan hal seperti biasa yaitu mining apahayu. Saya gak suka penduduk disini bekerja sebagai litter worker makanya saya bongkar semua kual dan saya ganti satu dengan belas furnes sehingga saya bisa beli celana sepatu airen dan borong dan buang dan pakai yang airen. Seperti biasa. Borong. Buang. Borong. Sampai aku pun dapet celana sepatu diamond saya auto beli dan pakai serta borong lagi dan belikan baju diamond saya lepas dan ganti dengan kostum diamond mahal dan saya pun full kostum diamond premium berkualitas di hari kelima guys. Lanjut kegiatan seperti biasa yaitu pertambangan cuan. Saya beli lonceng yang banyak biar kalian semua pada subscribe pakai lonceng serta diamond kapak cangkul saya borong semua karena cuma ada 3 coba. Wah ini baru kapak diamond epe premium mahal dan berkualitas saya borong. Saya auto beli nih PKX diamond buatan papak. Saya lanjutkan kebiasaan yaitu mining bitcoin cuan saya pun nantinya akan membuat kolam renang dari cuan dan saya pun juga ingin beli mansion. Saya juga melakukan bedah rumah warga biar tambah bagus, kece, dan elegan. Tapi bohong ya. Karena saya ingin bikin grindstone. Saya membekerjakan warga jadi Wipensmith dan saya borong semua kapak Ironman. Saya mau mengulangi kebiasaan lagi yaitu mining-mining bitcoin cuan supaya cepat kaya, bisa naik haji, dan beli mansion mewah dilengkapi kolam renang. Loncengnya juga aktifkan ya jangan lupa saya mau borong semua lonceng. Dan saya mainan pintu sama warga hehehe. Akhirnya guys dia jual pedang diamond skin api-api terima kasih villager. Nih ku bakar nih pempeknya biar jadi pempek kapal selam bakar sini gelut kalau berani. Wih ada Iron Pikes buatan bapak efek Siltouch. Ini laba-laba juga saya bakar biar jadi sate marangi. Akhirnya diamond shovel atau skop dari diamond. Di hari ke-14, saya pun sudah lengkap mulai dari armor, senjata, sampai perawatan semuanya lengkap daingan etat. Saya pun berjalan-jalan untuk nyari desa yang ada perpustakaan karena saya mau bikin apa hayu. Eits tunggu dulu, sebelum berangkat saya sempat menjinakkan kedelai. Eh, keledai bukan kedelai, saya kasih cas di badannya, dan saya seret, gerat-gerat nih bocah. Saya pun datang ke desa hanya untuk nyuri hebel, bakar Iron Golem, melihat warga yang gak bisa keluar. Saya pun mencuri kertas A4 di rumah orang. Hingga mengajak mabar dan melakukan aksi pergelutan di malam hari dengan para warga alam baka yang setiap malam spawn terus-menerus dan yang saya incar adalah para-para dinner bone yang bertulang karena saya membutuhkan banyak tulang sebagai pupuk. Setelah aksi pergelutan semalaman saya pun tertancap banyak anak panah di armor gaes. Saya pun berjalan-jalan lagi dan mampir sebentar di sebuah blacksmith. Saya menemukan 2 diamond efek gratis tanpa topuk di koda shop beserta 4 obsidian dan sedel saya mengambil lava dan saya tanpa izin masuk ke rumah orang dan mencuri sebuah kotak-kotakan hingga malam saya ngajak mabar monster maning serta menyelamatkan Iron Golem yang sudah sekarat untuk masuk ke surga. Waduh banyak banget nih jametnya saya bakar-bakar biar jadi empal goreng. Saya memakaikan baju buat si keledai dan saya giliran naik, keledai giliran si kuda yang diseret sekarang. Saya juga bakar nih Iron berjalan, salah sendiri sih terbuat dari besi coba kalau gak. Saya mau ke desa tetangga sebelah buat ngambil jalan untuk tanah untuk bikin pertanian untuk bikin villager breeder. Ini kok ada orang Afrika disini ya kok dia bisa masuk ya? Saya dapat ender pearl guys. Saya membekerjakan bapak sebagai penjaga perpustakaan lokal yang masih mini dan masih kecil tapi setidaknya bergunalah saya bongkar pasang 3 kali saya bongkar pasang dia pun menjual buku mending dan rak buku. Kenapa saya setiap malam tidur terus? Ya kalian tau sendiri kalau saya itu malas banget bergelut sama monster dan gak mau villagernya dimakan sama jamet-jamet yang suka banget berkeliaran tiap malam hari, saya mau beli lentera untuk penerangan dan buku. Saya mulai membuat anvil dan meletakkannya serta mengupgrade peralatan-peralatan dengan mending sehingga lebih bagus. Saya mau tambang cuan serta kerja paksa ini orang-orang. Wah yang ini saya mau dong sharpness 5, langsung saya aplikasikan ke pedang nih. Ini saya uji coba pedangnya ke tripah, cicak lah. Ini makhluk dari dulu muncul dan berani aja ganggu, lu tau saya punya pedang sharpness 5 plus api. Saya pun membekerjakan villager lagi dengan tujuan yang sama ya lumayanlah infiniti. Tak aplikasikan ke pedang nih, eh busur ya. Saya tembak-tembak nih iron golem salah sendiri sih terbuat dari besi. Lu berani mau ngancurin sawah. Saya membekerjakan si duo villager untuk menjadi seorang petani di desa ini. Tadak tempat breeder sudah jadi tapi bohong ya. Di desa-desa lain untuk ngambil-ngambil sesuatu saya ngambil ke desa suka miskin ini buat cukur-cukur domba dan ngambil obor-obor karena mau ngadain pawai obor terus ke desa suka miskin lain lagi hanya untuk ambil obor serta ambil tiangnya. Ini kok monster pempek gangguin. Bang kok gak main di mode paceful aja bang. Saya akan tetap menahan untuk tidak main di mode paceful. Sesampainya di desa saya ambil springbed. Saya pulang sambil menatap bulan muncul. Saya mau culik ini domba warga karena saya belum punya domba saya serat nih. Saya juga mengasih makan babi kentang dan mendapatkan apa ini? And like saya sembelih aja nih. Ini ayam juga saya sembelih. Ini juga sama monster tak sembelih. Aku semalaman bergadang jujur saya ingin membuat sebuah tempat breeder buat villager agar populasi di desa ini semakin banyak. Lihat apakah villager breeder ini bekerja dan betul bekerja lihat bayi imut. Padahal villager breeder sudah jadi gaes. Saya mau beli buku jujur sama lagi dari pak villager untuk mengupgrade semua peralatan serta mengulangi kebiasaan lagi. Saya mau coba ini buku mending ke gunting dan ternyata bisa. Wih bekerja villager breedernya berhasil menghasilkan villager. Maaf saya pinjam dulu grindstone-nya untuk mengeringkan celana. Saya juga mau beli pedang lagi serta menggabungkannya. Saya beli banyak-banyak buku efisiensi karena saya mau gabungkan semuanya. Eh ada Atta Halilintar. Sini laba-laba saya jadikan sate marangi. Kamu juga berani mau tak jadikan sate marangi. Saya kapalkan saja nih lalamanya. Saya mau tembak nih kapalnya malah lalamanya tewas. Coba kamu harus masuk dan harus bekerja di sini. Lanjut kebiasaan nambang cuan demi XP karena saya mau gabungkan semua buku untuk upgrade dan Attailnya pecah. Coba mau ga mau saya harus bikin lagi. Kamu jadi empal gentong Cirebon. Gangguin sih jadi empal gentong aja. Mereka sudah hidup bahagia di tempat breedernya. Sementara saya bekerja keras untuk mencari cuan dan XP untuk menggabungkan semua buku-buku menjadi satu. Saya upgrade nih shovel biar efisiensi 5. Saya pun menebang liar pohon dengan kapak efisiensi 5. Saya mau pekerjakan villager eh ternyata jadi jamet dan kebakar jadi empal gentong Cirebon. Wah aduh saya keluarkan nih villager dari kandang dan kerja paksakan sehingga dia menjual siltat. Saya pasang ke peralatan dan kerja paksakan dia jual fortune 3 nih. Ngapain ga jamet sekali ga takut sama aku. Saya pasang ke PKX wah ada Atta jualan mouse block dan saya sembelih nih. Saya menguji coba kan ini PKX fortune 3 dengan nambang cuan hasilnya dapat banyak dan jangan lupa beli nemtek serta borong efisiensi. Akhirnya protection 4 saya pasang ke celana dan pecah mau ga mau saya harus menyembelih iron golem lagi yang sebenarnya baik cuma ya dia terbuat dari besi mau ga mau. Saya juga sempat jalan-jalan ke desa lain juga untuk mengambil obor-obor. Akhirnya saya bisa melanjutkan kebiasaan lagi yaitu mengencan. Membeli buku thorns 2 limited edition dan menggabungkan bukunya di anfil sepertinya lebih cocok mainin cuannya di malam hari karena ga ada monster palembang dan saya pasang ke baju. Saya menguji coba kan baju thorns ke pempek dan tak lupa beli cah jamur pak wandering trader nih rasakan ini ngajak geluk minta diamond epep sama emak lo saya kasih thorns ke celana ya hancur mani ini saya lawan monster pempek pakai armor doang hehehe tewas dia. Ini bocil epep kalau minta diamond sama emak kau, hayu ngelunjak lo ngelunjak saya bakar nih pakai pedang api epep. Sini kalau berani gua gak takut nah lo ditendang iron golem ngonong sebagai ucapan terima kasih saya antarkan ke surga. Di desa lain saya ketemu sama pak atta wandering lagi saya beli dripstone serta kecap hitam bango dilanjutkan dengan kegiatan 10 flash yaitu mengantarkan iron golem ke surga. Saya tak lupa curi hebel dan rak buku dan pulang dengan dilihatin makhluk alam bakar saya pun jadi tontonan warga alam bakar. Hayu saya mau bikin apa ini? Saya ini sedang bikin stone generator dan berfungsi dengan normal sehingga menghasilkan batu berkualitas. Aduh kok jadi begini yaulah siapa ini? Hayu lo pasti gara-gara kau nih. Saya mau bikin apa hayu? Seperti biasa kalau bukan iron farm sambil melakukan pergelutan bersama atlet panah dan monster pempek saya bakar semua dah. Saya mau culik nih para warga supaya mau tinggal di dalam mesin iron farm saya bakar jamet-jametnya dan monster-monsternya supaya warga tidak dimakan jamet. Saya masukin warga ke dalam mesin iron farm dan saya butuh 5 warga. Wah pertama kali aku melihat pilager di flatwalk. Malamnya saya masukin warga ke dalam mesinnya dan ada satu yang takut sama jamet jadi keluar tuh saya lawan jametnya dan seperti biasa. Dan hancurkan semua ini tanah. Para warga hidup bahagia di dalam mesin iron farm dan mesin iron farmnya berhasil oke lanjut nambang cuanya dan saya cek isi harta karun nampaknya iron farmnya bekerja saya juga membeli lantern atau lentera sebanyak-banyaknya. Wow pertama kali melihat orang Afrika sebanyak ini saya pun langsung ngajak batu hantam bersama orang Afrika dan membakar orang Afrika biar tambah gosong wah. Saya pun menciptakan tembok dari batu hasil batu generator dan saya mau beli sarapan dulu di desa sebelah sebelum lanjut pemasangan tembok di desa Emerald K3 dengan tujuan agar para warga tidak pada bandel keluyuran and black nyasar ke desa lain di tewi. Temboknya mirip C.O.C. ya terus saya juga kasih obor dengan tujuan supaya tidak ada lagi penduduk alam bakayang mampir ke desa Emerald K3 ini. Saya bakar kayu untuk dijadikan obor saya juga sempat membeli jamur tiram merah dari Invisible Park atau Wandering demikian malam saya hujan-hujan masang pagar tapi saya kuat karena saya sudah minum. Tolak Angin Pada tembok sudah jadi mirip C.O.C. ya Lu mau minta beliin aku diamond nih rasakan ini? Mumpung yang ata jual lumayan bagus jadi saya beli dan lanjut kegiatan mining bitcoin cuan borong buku thorns aduh kebanyakan coba. Akhirnya full set diamond armor thorns kalau ada yang berani aku dah punya armor nih acara malam ini adalah pemasangan obor agar penduduk alam baka tidak mampir lagi ke desa ini. Aku sudah bikin toko roti disini karena aku ingin bikin mall dari cuan ngapain nih ada kelelawar saya kerjakan nih warga jadi kuli bangunan dan jika dia butuhnya batuan saya bunuh aja. Saya rekrut lagi kok banyak kelelawar ya saya butuh quartz yang banyak untuk lantai mall saya sudah bikin pertanian saya bangunkan satu warga. Untuk bekerja di sebuah mall walau belum jadi untuk jualan buku-buku looting kebanyakan saya beli saya gabungkan saya pasang ke pedang. Saya mau bikin mall dengan bahan bangunan dari cuan dengan lantai dari quartz dan cuan. Saya juga bergelut dengan monster pempek yang ngajak gelut. Saya juga nambang cuan demi XP dan bahan bangunan mall. Saya mau bikin dinding dari kaca karena mall itu dindingnya dari kaca. Saya mau taruh peti harta karun, kompor, dan kasur di dalam mall. Rasakan ini pedang. Saya bikin lantai dua dari mall dari cuan ini untuk nantinya saya bikin kandang hewan. Saya juga mengambil tanah dari desa lain. Saya pasang kaca-kaca di bagian-bagian saya pasang tanah dari desa lain ke lantai dua untuk bikin kandang hewan. Saya bikin kandang hewan yang menghubungkan mall di atas warga breeder dan saya berencana ingin memindahkan hewan ternak ke dalam kandang ini. Saya juga memberi lentera supaya tidak ada jamet muncul saya membuat enchanting room tanpa enchanting tebel saya menghiasi kandang-kandang hewan. Saya tarik nih hewan domba dan sapi ke dalam kandang di atas warga breeder. Dan saya beri makanan gandum serta kuda saya cukur bulu domba yang gondrong kemudian membuat atap buat kandang kuda dari wall, berlogo ayam. Saya juga membuat meja makan buat warga kumpul-kumpul. Tadak kandang di mall cuan dah jadi saya mau pahat nih batu-batuannya untuk jadi alas buat di lahan parkiran mall cuan ini gaes buat jadi jalan buat parkir mobil. Tadak parkiran mall sudah jadi dan saatnya saya menantang orang Afrika atau disebut juga jamet item. Saya pun juga beli buku lagi untuk pedang kok ada satpam disini wih. 37 gila gatuh mahal nih rasakan nih pempek kapal selam ini makhluk besi saya bakar aja dah daripada mengganggu ini rumahku. Saya ingin memperluas trading hall dan memperluas sedikit mall karena aku masih membutuhkan efek-efek dari buku yang belum saya dapati. Tadak ada jadi gaes trading hall dalam mall saya mau culik warga-warga untuk disuruh kerja di mall. Untuk menjual buku saya culik lagi nih saya bu. Tuh Umbryaking untuk busur pasang Fiat Hair Falling di sepatu kok ada Iron Man di dalam. Kandang babi saya ingin menambang cuan buset mahal banget cosnya sampai 37 saatnya bertarung lagi bersama orang Afrika. Untuk tambah-tambah koleksi Ender PR saya nambang-nambang cuan lagi untuk XP untuk mengenchant gunting. Dengan buku Umbryaking juga sebenarnya juga saya dapet Umbryaking 3 dari gabungkan buku saya gabungkan ke perisai. Akhirnya semuanya full enchant OP guys. Lanjut nambang cuan menjelang hari 100. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!